Hai apa tadi persidangan di dalam sendiri persidangan pada hari siang hari ini sesuai dengan japan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah pembuktian tertulis dari Ibu yang dibuktikan hari ini adalah satu buku nikah daripada timu katerin mensahkan bahwa dia adalah suami istri dibuktikan dengan buku nikah terus kemudian lanjutnya adalah domisili domisilinya karena apakah saya mencoba domisili karena keberadaan klien saya ini keberadaannya ada di wilayah kota tapi pun bisa dikatakan hari ini kan memang pembuktiannya belum tapi belum membuktikan kayak saksi segala macam mungkin seperti apa sih banget dan kenapa menghadir sendiri hari ini saya sudah berkomunikasi sebuah minggu yang lalu saya sudah berkomunikasi kebetulan di buku katerin ini ada acara lain dan tidak bisa dia menghadiri hari ini ya kemudian sebetulnya hari ini adalah kewajibannya untuk menghadirkan saksi dua orang dari pihak keluarga yang sedarah bisa ayahnya bisa ibunya bisa adik dan tantenya yang penting sedarah itu yang belum terpenuhi nah kemudian memang ada beberapa hal yang perlu juga dibuktikan oleh ibu katerin ini pembuktian mengenai keberadaan dan kemampuan daripada Pak Ida masih selaku anggota Dewan dan juga sebagai legislator nah ini akan diungkapkan oleh ibu katerin ini atas kemampuan suaminya karena ada beberapa tuntutan daripada ibu katerin yang sudah masuk dalam proses jawab menjawab itu sudah ada pembicaraan dulu persidangan bang terkait masalah nominal nafkah itu kalau masalah nominal memang seterus terang saja saya ungkapkan bahwa pada saat mediasi itu sudah disanggupi oleh tidak masih itu akan memberikan pengganti uang idamu ada nafkah terhutang itu bernilai sekitar 100 juta nah 100 juta ini apakah bisa diterima oleh ibu katerin atau tidak ya ini kan belum ada satu finalisasi dari pada kedua belah pihak ya perlu saya meluruskan kalau soal masalah sering keluar rumah dan segala sama-sama bagaimanapun juga tentunya ibu katerin ini keluar rumah dalam arti kata tidak tinggal tidak tetap bertinggal di sinrap atau suaksi dan dia pulang ke Jakarta itu juga seizin dan persetujuan daripada suaminya nggak mungkin lah dia keluar begitu saja etika dan adat istiadat tentunya dalam hukum perkawinan harus dihormati oleh klien saya lah tidak mungkin dia berkeluar begitu saja tanpa izin suaminya yang sah dan kita sama-sama ketahui bahwa apabila istri itu keluar dari rumah tentunya harus ada izin daripada suaminya tentu saja jadi saya meluruskan bukan berarti ibu katerin dalam kapasitas ini keluar begitu se-senak-senak perutnya atau semau maunya tidak tidak tentu ada sedikit suaminya terus berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa bahwa ada kewajiban yang sudah dipenuhi oleh Pak Ida masih setiap bulannya ajak memang betul dia ajak bulan pertama bulan kedua bulan ketiga dan keempat itu ajak dan untuk selanjutnya menurut pengakuan klien saya bahwa itu sudah tidak sesuai lagi yang diperjanjikan dalam akta notarial yang dimana disitu ada perjanjian pranikah disitu satu ada kewajiban daripada Pak Ida masih untuk memberikan kepada istrinya sebulannya segala segala namun itu dengan terakhir terakhirnya itu tidak sama sekali nah inilah yang diungkap oleh ibu katerin yang dalam hukum adanya ada istilahnya dalam hukuman ada nafkah terhutang nah nafkah terhutang ini jadulkan oleh si ibu katerin karena dia terbayang kalau itu namanya nafkah terhutang yang belum terbayarkan berapa itu nafkah terhutangnya? nah nafkah terhutang itu nanti saya ungkap pada saat ibu katerin yang menjelaskan minggu depan dua minggu lagi saya minta dia hadir supaya mengungkapkan unak-unak dia atau kemauan dia atau apa yang menjadi fakta hukum yang harus dibuktikan di pengaturan akhirnya memang pemberian itu tidak sesuai ya bang ya karena tadi kan mengkonfirmasi kepada pengacaranya sendiri kan bilang dia sesuai kok ngasihnya gitu kan bahkan ada bukti-bukti transportasi dalam macam itu kalau itu pengakuan dari kuasa hukumnya Pak Ida masih oke tinggal diuji nanti bukti apa saja yang sudah diberikan ibu katerin dalam hal ini kalau misalnya diberikan misalnya 1,2,3,4,5 oke diterima terus 6,7,8,10 yang akan diberikan ya nanti kita buktikan untuk menguji kebenarannya itu nanti hakim lah yang akan menguji apakah betul ada nafkah terhutang yang belum terbayarkan oleh siswa hukumnya kepada istrinya itu naftah lampau namanya oke 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 Terima kasih.